Assalamualaikum, sahabat IS7 Channel. Selamat bertemu kembali dengan saya, YouTuber pemula. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan nama-nama dan tokoh kandidat yang berpotensi mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi tengah periode 2024 hingga 2029 mendatang. Para calon tersebut umumnya memiliki rekam jejak yang layak untuk maju, termasuk pengalaman dalam berbagai jabatan. Selain dari kalangan petahana, juga muncul nama-nama ketua partai politik, bupati, wali kota, hingga anggota DPR RI. Ikuti siapa saja prediksi bakal calon tersebut, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Baik sahabat IS7 Channel. Ada pun tokoh, nama, politisi yang diprediksi masuk bursa kandidat dan berpotensi mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi tengah periode 2024 hingga 2029 mendatang. Satu Rusdi Mastura, mantan gubernur Sulawesi tengah, Haji Rusdi Mastura, lahir 8 Februari 1950, adalah gubernur Sulawesi tengah periode 2021 hingga 2024. Keseriusan Rusdi Mastura untuk melawan kandidat calon gubernur Sultan Ahmad Ali dan Anwar Hafid dibuktikan dengan peminangan sejumlah partai. Saat ini dia menjabat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Dikabarkan Rusdi Mastura sudah mengambil formulir pendaftaran di tiga partai politik untuk Pilgub Sultan 2024. Ketiga partai politik itu adalah PKB, PDIP, dan PAN. Rusdi Mastura diwakili timnya mengambil formulir. Dua Mamun Amir, mantan wakil gubernur Sulawesi tengah, DRS Haji Mamun Amir, lahir 1 November 1952, adalah wakil gubernur Sulawesi tengah periode 2021 hingga 2024. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Banggai periode 2006 hingga 2011. Mamun Amir enggan mengungkap detail pendaftarannya di Pilgub Sultan 2024. Hal itu disampaikan Mamun Usai menyerahkan berkas pendaftaran peserta Pilgub 2024 di kantor DPP Pankota Palu. Pada kesempatan tersebut, Mamun Amir memohon maaf dan mengungkapkan alasannya belum bisa menentukan sikapnya sebagai cagup atau cawagup. Tiga Hidayat Lama Karate, mantan Sekda Sultan, Dr. Haji Mohamad Hidayat Lama Karate, SIP, MSI, lahir 8 Oktober 1970, adalah birokrat Indonesia yang menjabat sekretaris daerah Provinsi Sulawesi tengah sejak 11 Agustus 2017 hingga 4 September 2020. Sebelumnya, ia menjabat sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik. Ia juga pernah menjadi penjabat wali kota Palu dan penjabat Bupati Banggai Laut. Memantapkan kembali dirinya maju di pemilihan gubernur Sultan 2024. Hidayat Lama Karate menyerahkan kembali formulir pendaftaran bakal calon gubernur 2024. Penyerahan formulir pendaftaran tersebut berlangsung di kantor DPD-PDI Perjuangan Sultan. Kota Palu, Sulawesi Tengah Empat Kasman Lasa, Bupati Donggala, Dr. DRS Kasman Lasa, SH, MH, lahir 21 April 1961, adalah birokrat, politikus Indonesia yang menjabat Bupati Donggala dua periode yakni 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Kasman pernah menjabat sebagai staf ahli gubernur Sulawesi Tengah, bidang hukum dan politik. Sigit Purnomo, Kasman Lasa dan Moh, Saleh Bantilan adalah kader pan, sehingga tidak mungkin ketiganya maju lewat satu partai yang sama. Pasti ada pilihan-pilihan yang paling tepat untuk mewakili kader partainya. 5. Anwar Hafidh, anggota DPR RI, Dr. Haji Anwar Hafidh, MSI, lahir 14 Agustus 1969, adalah seorang politikus Indonesia. Saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2014. Ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Morowali dari 2007 hingga 2018. Dan sebagai asisten bagian pemerintahan Kabupaten Lutimur. Anwar merupakan kader Partai Demokrat. Bertugas sebelumnya di Komisi IX dan Komisi II. Selain mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat, dia juga telah mendaftar ke beberapa partai lain seperti PKB, PKS, PAN, dan PDIP. Dengan harapan mendapat dukungan dari salah satu partai tersebut untuk melenggang mulus ke KPU. 6. Mohd Irwan Lapata, mantan Bupati Sigi, Mohd Irwan Lapata, MSI, lahir 19 September 1968. Adalah Bupati Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Mohd Irwan menjabat untuk kedua kalinya, periode 1, 2016 hingga 2021, periode 2, 2021 hingga 2024. Mohd Irwan Lapata mendapat sinyal dukungan dari PDIP Sultan. Syaratnya, Ketua Kolkar Sigi itu harus menerima Sri Indra Ningsih Lalusu sebagai pendamping di Pilgub Sultan 2024. Mohd Irwan Lapata mengatakan, Golkar mengeluarkan dua surat tugas untuk bakal calon gubernur. Kedua surat tugas itu diterima Irwan dan M. Arus Abdul Karim. 7. Ahmad Ali, anggota DPR RI, Ahmad HM. Ali, SE, lahir 16 Mei 1969, adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2014. Ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Ali merupakan kader Partai Nasdem dan duduk di Komisi Tiga, merangkap sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, telah mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan bakal calon gubernur Sulawesi Tengah Kesekretariat DPWP III. Pengembalian berkas pendaftaran bakal calon gubernur Sulteng ini merupakan bentuk kesiapan Ahmad Ali dalam mengikuti kontestasi Pilgub Sulawesi Tengah 2024 mendatang. Setelah ini, DPW Nasdem Sulteng akan terus membangun komunikasi dengan partai lainnya. 8. Dr. Reni A. Lama Jido, Dr. Reni Arniwati Lama Jido, SP, PK, M, Kes. Lahir 17 Desember 1962, adalah dokter, politikus, dan birokrat yang terpilih sebagai wakil wali kota Palu pada periode 2021 hingga 2024, mendampingi Hadianto Rashid. Ia adalah putri dari mantan gubernur Sulawesi Tengah, Abdul Aziz Lama Jido. Dr. Reni Lama Jido secara tegas menyatakan bahwa dirinya akan maju di Pilgub Sulteng mendampingi Anwar Hafid sebagai Cawagub Sulteng. Insya Allah saya berpasangan dengan Pak Anwar Hafid sebagai wakilnya, tulis Dr. Reni Lama Jido melalui pesan WhatsApp. Sahabat IS7 Channel, itulah prediksi bursa kandidat yang berpotensi mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Tengah periode 2024 hingga 2029 mendatang. Para calon tersebut umumnya memiliki rekam jejak yang layak untuk maju, termasuk pengalaman dalam berbagai jabatan. Mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, data, dan informasi yang diberikan, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe IS7 Channel. Semoga bermanfaat. Haturmuhun dan wassalamualaikum.